Waktu kejadian adalah di rumah sama siapa Bumul? Di rumah sama saya, Pipit, terus cucu, tiga bapak. Pada konser hari kedua itu, penonton terlihat antusias dan larut dalam kemeriahan penampilan grup yang ternama Tanah Air, yakni Malik Endesensials, Virginios, dan Band Giki. Ini sih the best, beneran. Mungkin mereka nyokap-bokapnya mungkin yang dengerin. Cuman tadi pas show, mereka nyanyi. Hampir 75% lagunya Gigi lah, tadi nyanyi, seru. Gue sih gak expect sekeren itu. Iya, iya. Panggungnya, panggungnya gede banget. Iya, padahal aku jalan dari depan ke belakang itu berasa. Gue seperti kardio. Semakin malam, antusias dan keseruan penonton tak juga surut saat musisi K-pop, Eping, dan The Rose giliran menghibur. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton. 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 Selain Shanti yang hobi dengan olahraga milik kaum pria, ada pula Natasha Wilona nih. Dikenal sosok yang kalem dan lemah lembut, siapa sangka Wilona punya nyali melakukan hal ekstrim. Aku emang lumayan pecinta olahraga ekstrim dari dulu, jadi kayak hobi aja ke tim park, nyobain rollercoaster ekstrim, atau nyobain sesuatu hal yang berbau ketinggian. Iya, di momen liburannya ke negara Kanada, Wilona melakukan wisata ekstrim, yakni skydiving terjun dari ketinggian 10 ribu kaki. Yang bagi aku yang bagi aku ekstrim itu lebih yang kayak tentang ketinggian, misalnya flying fox yang super tinggi, atau misalnya rollercoaster yang super ngebut banget, yang serem-serem banget, aku suka yang wahana-wahana serem gitu. Wilona juga senang menyatu di alam wall climbing atau panjatabing di gunung Welshoek. Biasa gitu, aku suka yang kayak gitu. Udah cantik, berani, dan punya nyali lagi. Pantes, banyak jawab minder ya deket sama Wilona. Dari apa itu? Dari ini? Dari... Sambungan ya? Di atas itu kan ada gudang, jadi kayaknya di gudang itulah aslinya. Keluarga Baimuang selamat dari musibah kebakaran. Rumah orang tua milik Baimuang di Menteng, Jakarta Pusat hampir terbakar. Peristiwa menegangkan itu sempat membuat panik warga sekitar, akibat kebaran api yang besar pada tengah malam, hingga membumbung tinggi. Rumah BLT ya, sekitar jam setengah dua belasan gitu, udah mulai api, udah mulai gede gitu. Tapi untungnya sih nggak ada angin ya. Kalau ada angin mungkin rumah bapaknya Baimuang kena juga. Beruntung, rumah yang terbakar hanya tetangga saja, tidak menyebar ke rumah keluarga Baimuang, padahal posisi rumah tepat di samping persis kejadian. Untungnya nggak kenapa-napa ya? Sebelah, bro. Sebelah persis. Habis ini ya? Paham, bau kosong. Bau kosong. Lolos dari maut, membuat Baimuang dan keluarga mendatangi rumah naas tersebut guna memberikan bantuan. Bumul, tunggu kenapa-napa. Saya langsung ke sini, sama aham jatuh, ini bumul tuh. Bapak, sehat-sehat. Waktu kejadian apa, di rumah sama siapa bumul? Di rumah sama saya, pipir, terus cucu, tiga bapak. Dari apa itu? Dari ini? Dari... Sambungan ya? Di atas itu kan ada gudang, jadi kayaknya di gudang itulah aslinya. Pelafonnya amrol. Ini amrol? Iya. Boki banget, belum kebakar. Ini sama kamar sini belum kebakar. Kebakar tuh gini ya, habis ya. Nanti keluarga saya bantu nanti. Untung bareng, saya coba ini ya. Saya juga, apa, iya. Tidak apa-apa. Kamu sama, sama-sama. Kita sih cuma apa yang kita bisa bantu, gitu ya. Misalnya, kita bantu misalnya, kita nggak ada baju nih untuk ini. Oke, kita pinjemin lah. Jadi berpilihan masuk ke atas, dia lihat, ampun, tidak habis semua pun. Iya. Terima kasih.